Oke Sudah Baik, shalom Selamat siang Untuk seluruh Keluarga masyarakat bangsa Papua Di seluruh kota Papua Kami dari Kodapusai Riri Saya selaku Pimpinan Kodap Saya mau menyampaikan Klarifikasi Terkait dengan asumsi Yang dikeluarkan oleh Komunasam Riri Bulan April, tanggal 6 Ketika Komunasam ketemu dengan kami Kami Kodapusai Riri Jelas, penyertaan kami jelas Bahwa kami tolak dialog Versi Komunasam Riri Kami minta dengan Komunasam itu Berunding Kami minta Perundingan Yang dimediasi oleh Persikretan bangsa-bangsa Jadi kami tidak Sama sekali tidak menerima Dialog Versi Indonesia Versi Komunasam Riri Kami ketemu dengan Komunasam itu Kami minta dialog Dan penyertaan kami jelas Penyertaan yang dibacakan itu jelas Kami sudah Kirim ke ULBP Sebagai pemerintah satu bangsa Yaitu melalui Pemerintahan Gubernur wilayah Saya Riri Dan itu jelas Kami sampaikan Apa itu penyertaan sikap kami Bahwa Tidak mungkin Yang pelaku Menyelesaikan persoalan Ini Jadi kalau Komunasam klaim Bahwa Ketemu dengan beberapa Panglima dan Panglima tinggi Untuk bilang Dialog itu asumsi yang diciptakan Oleh Apa itu Komunasam Riri Sebab kami Sama sekali tidak Menginginkan dialog itu terjadi Karena persoalan Papua itu Persoalan yang Bukan 1-2 tahun Itu persoalan yang Memakan puluhan tahun Tidak mungkin Penyelesaian lewat dialog Itu tidak mungkin Karena kami Tahu bahwa Dialog tidak bisa menyelesaikan Persoalan Papua Tidak akan pernah menyelesaikan Persoalan Papua Oleh sebabnya Kami minta Kepada Komunasam Kami Serukan Ya Kami serukan Dan kami himbau saja Bahwa Kalau Komunasam Memang datang Dan Apa itu Mau menyampaikan Mocek Terhadap kami Soal persoalan Konsep di Papua Maka kami Menyampaikan Kepada Komunasam Bahwa kami Tidak butuh dialog Kami butuh perundingan Jelas Kami butuh perundingan Kami tidak butuh dialog Kami butuh perundingan Yang dimiliki Oleh pihak ketiga Tidak mungkin Indonesia Memiliki masalah Papua Kalau Indonesia Bunuh orang Papua Bantai orang Papua Menyelesaikan lewat Komunasam Sekalipun Komunasam Adalah Komunasam Yang didanai oleh Pemerintah Indonesia Kenapa kami Tidak perkih Komunasam Saya Ikuti Persoalan Mengganti persoalan Yang terjadi Kepulauan 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 Hanya Kepulauan Kalau berita Kalau berita di media Yang bilang Komunasam Ketemu Dengan Panglima Tinggi OPM Untuk Apa itu Dialog Tidak ada Itu tidak jelas Saya klasifikasi Itu tidak jelas Selain penyataan kami Kami bacakan Jelas Bahwa menolak Dialog Kami minta perundingan Pihak ketiga Itu pihak PBB Untuk memediasi Tidak ada pihak Pihak ketiga Yaitu pihak PBB Untuk berunding Kalau Aci bisa berunding Kenapa apa Tidak bisa Tidak bisa pakai Asumsi Dialog Dialog itu tidak jelas Dialog itu Hanya versi Indonesia Kami tidak butuh Dialog Karena saya yakin Bahwa saudara saya Di pergunungan juga Di Lapagum Lepagum juga Tolak Dialog Kami semua Tolak Dialog Saya ingatkan Bahwa yang ada Di gunung Adalah saudara kami Jadi Anda Stop propaganda Segala macam Yang terjadi Di domba kami Kami punya tujuan Satu merdeka Saya Sebisamon Egyanus Kogoya Demirus Magai Yogi Bapak Panglima Matias Benda Bukannya kami punya Tujuan satu Itu merdeka Tidak ada propaganda Tidak ada Dodo ma di situ Dan kami Tidak pernah kompromi Kami butuh Perundingan Penyelesaian Pasal Papua Kalau mau selesikan Konflik Kami tidak pernah Minta Dialog Itu saja Jadi Stop bikin Hoks-hoks Segala macam Bikin propaganda Berapa kali kami lihat Media itu ada propaganda Segala macam Ada domba Barisan militer Barisan TPNPB TNPB TNPB ini Barisanya bersatu Untuk tujuan utama Itu merdeka Tidak ada yang Pecah bela kami Di dalam ini Tujuan satu Disaksikan oleh Tuhan ala Bapak Di sorga Disaksikan oleh Tulang belulang Leluhur Dan dek moyang Bahwa tujuan kami Satu Bersatu Kami tidak pernah Pertabela Kami ini bersatu Jadi jangan Indonesia Pertabela Dengan Berta-bererta Kuar-kuar di media Sebab kami sudah bersatu Saya mau sampai Ke satu hal Cepat atau lama Pes Popo Merdeka Popo Merdeka ini harga mati Bagi kami Jadi tidak ada Dialog di dalamnya Kami butuh perundingan Saya Apa itu Kami tidak butuh dialog Kami butuh perundingan Yang di media Sudah pihak ketiga Kami jelas Kami dapat mempertanggungjawab Penyataan kami Yang kami bacakan Yang diperdengarkan Pada Komnas HAM Bahwa Kami minta perundingan Kami tolak dialog Kami tolak penjelasan Persoal Papua Versi Komnas HAM Indonesia Jadi itu yang perlu saya sampaikan Ini bagian dari Klarifikasi yang saya sampaikan Karena Kalau saya tidak sampaikan Nanti akan Di Apa itu Politisir oleh Pihak-pihak tertentu Khusususnya Basir-basir politik Yang ada di Indonesia sana Makanya saya klarifikasi ini Supaya Semua warga masyarakat Bangsa Papua Yang ada Paham Tidak Apa itu Menyembunyikan sesuatu Sebab kalau saya Berjuang bagian negeri ini Kalau saya Jadi pengkhianat Atau putar balifakta Maka pasti Tulang benulang Menek moyang Leluhur Tuhan Allah Tuhan Allah Akan cabut Yang saya takut Tuhan Tuhan Saya tidak takut Tuhan Begitu Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Salam hormat Untuk semua warga masyarakat Adat bangsa Papua Yang mencintai perjuangan Yang mencintai Tuhan Allah Yang mencintai bangsa ini Diberikan berkat Dari Tuhan Terus kuatkan iman Percaya bahwa Pasti Papua akan merdeka Mereka 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 Shalom